Pemirsa kantor pelayanan pajak Pratama Banjarbaru, bekerjasama dengan pemerintah tanah laut, mengundang wajib pajak sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan guna rekonsiliasi tagihan pajak di sektor ini. Saat ini ada Rp64 miliar jumlah tunggakan wajib pajak sektor P3 di tanah laut. Puluhan wajib pajak sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan menghadiri undangan yang dilayangkan KPP Pratama Banjarbaru untuk melakukan rekonsiliasi dengan petugas pajak di Aula Sarantang Saruntung, Kantor Bupati Tanah Laut, Selasa Pagi. Selain untuk rekonsiliasi, kegiatan ini juga untuk edukasi bagi perusahaan yang tidak berdomisili di tanah laut agar ke depannya memulai pembayaran pajaknya di sini. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak khususnya di sektor P3 di Kabupaten Tanah Laut. Mengingat penerimaan PBB sektor P3, 64,8 persennya diperuntukkan bagi Kabupaten Kota untuk pembangunan di daerah. Adanya rekonsiliasi ini dinilai pihak perusahaan sangat membantu. Mereka dapat mengetahui besaran yang harus dibayarkan atau mengklarifikasi tagihan yang tidak sesuai dengan jumlah yang sudah mereka bayarkan. Kita tahu mana kekurangan kita, mana harusnya kita isi selama ini. Kita nggak bisa bisa dihajarin langsung. Disinkronkan bayang. Jadi kalau ada data-data yang nggak sinkron, disini bisa disinkronkan. Kepala KPP Pratama Banjarbaru, Muhammad Naim Amali, mengatakan acara ini sebagai upaya pihaknya melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan dan perhutanan yang saat ini dinilai tunggakannya mencapai 64 miliar rupiah. Kami sampaikan data tunggakan mereka. Mereka berda untuk melakukan validasi atau merespon sehingga diperoleh data yang pasti dan kita meminta komitmen pembayaran pajaknya kapan. Nah, dengan pilihan, output yang kita harapkan hari ini adalah kita bisa mengukur berapa kira-kira potensi penerimaan dari PBB ini yang akan kita terima sampai dengan akhir tahun. Dari 64 miliar rupiah tunggakan pajak tersebut, sektor pertambangan menjadi yang paling besar disusul perkebunan dan perhutanan. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, AINews, melaporkan.